Suryadi ngeliat itu awal cuma hitam-hitam aja bro Dia liat-liat gini kan dia tegesin Ternyata itu adalah sosok mukanya ancur penuh darah Mulutnya udah kebuka lebar Habis itu si sosok laki-laki tua tadi Ngebuka mulutnya Itu cairan warna hitam kental sama bau busuk keluar dari mulutnya Assalamualaikum teman-teman balik lagi sama gue Joe Welcome back to the series kampung jabong mait season 4 part 2 bro Yang ditulis oleh the one and only queer typing Oke sebelum kita masuk ke cerita Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan Dilancarkan rezeki dan selalu dimudahkan urusan saya Dan selalu dilindungi rezeki dan marabaya di dunia ini Nah di part 2 kali ini kita bakal lanjutin nih cerita dari Ni Itoh Yang dimana kalo kalian tau Ni Itoh ini kan sosok yang vilain gitu ya Sosok yang jahat di dunia Gamma dan Budi Nah disini kita akan mengikuti perjalanan Ni Itoh Dari yang tadinya dia perempuan biasa-biasa aja Sampai bisa menjadi perempuan jahat nih bro Di part 1 bagian akhir Kita udah tau nih si Ni Itoh Dia ini dipelet lah bro sama si Juragan Sugih Supaya si Itoh ini bisa cepet-cepet dijadikan istrinya si Sugih ini yang keberapa lah Demi dapet keturunan laki-laki Suryadi yang niatnya ngebantuin keluarganya Mak Ratna Malahan kena batunya tuh sebelum sempet nolongin beliau yang lagi kesulitan Karena emang ada sosok yang sengaja ngebuat sakit Mak Ratna ini Sementara itu si Itoh dengan si Juragan Sugih Ya lu tau lah Menurut kalian Mungkinkah sesuatu yang buruk tuh bakal terjadi ke si Itoh Setelah isi lemari sama kain spray yang dia tidurin tuh kena sebuah cairan misterius Terus kira-kira siapa nih bro pria bertopeng hitam itu Apakah itu suruhannya Juragan Sugih buat ngelancarin keinginan menikah dengan Itoh Atau siapa Dan kira-kira kembang apa tuh yang sebenarnya jadi pertanda Dengan semerbak baunya yang ditakutin sama Ni Rahayu dan juga Mak Ratna Sampai-sampai kembang itu dilihat jelas sama Suriyadi Ada di telinga seorang kakek tua Nah serang sama kelanjutannya Kita tonton video ini terus ya Oke sebelum kita lanjut Mode horror diaktifkan Secepat ini Masih hidup Luntung sekali Tidak salah Laki-laki ini yang pernah bahwi dan ceritakan Dan semoga Tidak begitu buruk untuk perempuan secantik Itoh Itu laki-laki tua Terus aja tuh nyeret badannya si Suriyadi Buat keluar dari tepian sungai Karena dia itu ternyata abis dilempar bro Sama anak buahnya Juragan Sugih Setelah kemarin itu dia dibikin pingsan sama mereka Waktu itu si laki-laki tua ini nyeret badannya Suriyadi Ke arah satu gubuk tua Yang bisa dibilang ini gubuk udah mau ancur lah Udah mau ambruk Tiga hari semenjak hasil panen padi Juragan Sugih yang melimpah Hasil panen itu semuanya dibagiin ke seluruh warga desa Kembang Sirna Sebagai tanda syukur Warga-warga pada seneng tuh Pada happy gitu kan Ditambah Juragan Sugih juga nambahin amplop coklat Yang isinya itu beberapa lembar uang kertas Dengan nominal yang bisa dibilang lumayan gede Dan si Jawir nih bro Yang ngebagi-bagiin tuh semua Ini dari Juragan Beras Serta isi amplop itu akan cukup untuk kalian tidak bekerja Agar kalian semua menghadiri penikahan Juragan Dengan itoh Itu omongan terus aja tuh diulang-ulang sama Jawir Dan Jawir ini juga punya anak buah Anak buahnya juga ngasih tau untuk warga-warga saking banyaknya nih Warga yang dikasih itu Ya warga disitu cuma bisa ngangguk aja dan berterima kasih gitu sama Juragan Sugih Begitu juga yang terjadi di rumahnya Ma'aratna Yang sekarang rumahnya Ma'aratna bro Itu disulap sama anak buahnya Juragan Sugih Rumah yang awalnya reot gitu ya Kumuh Sekarang tuh jadi keliatan megah Jadi rumah panggung itu sekarang ada kayak semacam panggung gede Yang bakal dijadiin tempat hiburan Buat perayaan penikahannya Juragan Sugih Sama itoh Sementara Ma'aratna sendiri Itu masih belum bisa gerak Dia cuma mampu gerakin matanya aja bro Kedip-kedip aja tuh Sedangkan dua kaki sama dua tangannya tuh Masih susah buat digerakin Sekalipun harus gerak Ma'aratna mesti pake semua tenaga dia Cuma buat gerakin tangan sama kaki doang Mak Sebentar lagi pernikahan aku dengan Juragan Sugih akan terjadi Ini sudah keputusan aku Sudah itoh Ibu kamu Pelan-pelan akan sembuh Berikan saja obat itu Setelah bilang kayak gitu Dia ngeliat nih dari celah jendela Ternyata Para tamu undangan Udah pada berdatangan sore itu Tamu-tamu itu Wah udah pada menuhin Halaman depan sama panggung Yang emang udah disiapin buat ngucapin Ijab kabul itu Atau janji pernikahan itu Disitu Ya Ma'aratna ya Yang udah gak bisa ngapa-ngapain Pasrah lah Dia cuma bisa diam aja Ketika si itoh ini Pelan-pelan ngedeketin Sambil Ngebuka obat gitu bro Jadi itoh ini sering ngasih satu obat lah Buat Ma'aratna Minum Mak Mak harus sembuh Cepat toh Itu penghulu sudah tiba Baru aja pintu kamarnya Ma'aratna ditutup lagi sama si itoh Jawir gak tau kenapa Disitu cuma senyum aja ke Ma'aratna Senyum yang agak aneh Abis itu Pintu kamar itu dikunci Ceklek Gak lama kemudian Teriakan rame Sorakan-sorakan Itu kedengeran jelas Dari halaman rumah panggungnya Ma'aratna Ketika si juragan sugi ini Berhasil ngucap ijab kabul tuh Berarti Itoh udah resmi jadi Istrinya juragan sugi Dari mulai penghulu Sampai beberapa saksi Gak ada yang ngerasain kejanggalan disitu Dan dari dalam hati Juragan sugi bilang Akhirnya Tiba waktunya Ya pastinya juragan sugi ngerasa bangga Pencapaian dan segala cara yang dia lakuin Setidaknya 2 tahun kebelakang Itu udah membuahkan hasil Mulai malam ini Kamu tidur di rumah yang sudah aku siapkan Itu adalah istanamu Semua sudah saya jalankan juragan Sekarang seluruh warga sudah ada Dalam kedari juragan Dari makan dan minuman Yang masuk ke dalam buruk mereka Adalah sebuah jaminan Bagus Itu yang aku mau Jangan sampai Serambut keriting suryadi itu Mengganggu hari-hari bahagia Aku jawir Kamu faham? Kalau dia selamat Mungkin hari ini dia masih terbaring Di hilir sungai Atau mungkin besok jasadnya Akan ramai Ditemukan warga kampung sebelah Di halaman rumahnya Maret nah itu Warga-warga desa pada larut Di dalam pesta Dalam hiburan Pernikahannya juragan sugi sama si itoh Dan disitu juragan sugi sama itoh Gak ada henti-hentinya tuh bro Banyak banget warga tuh Baris ngucapin selamat Sampai orang-orang penting Kayak rekan bisnisnya juragan sugi itu Jauh-jauh dateng dari kota Buat mampir ke pernikahan itu Mereka semua ini Ngedoain juragan sugi Supaya dia cepet-cepet Dapet ngomongan Terutama ya Dapet itu Anak laki-laki yang nantinya Diharapkan bakal nerusin Kejayaan dan kekuasaan Juragan sugi Apa mak boleh ikut ke rumah baru itu Ibu kamu masih sakit Nanti Kalau sudah sembuh total Pasti aku bawa ke rumah itu toh Untuk sementara waktu Biar jawir atau anak buahku Yang merawat mak Ratna Singkat cerita Setelah acara itu selesai Tepat tengah malam Disitu Sama sekali gak ada yang peduli Atau bahkan nyari Gimana tuh keadaannya Mak Ratna Kecuali Ada satu orang perempuan tua Yang rambutnya disanggul Lagi berdiri dari jauh Merhatiin ke arah halaman rumahnya Mak Ratna Mulai besok Kamu tidak akan bekerja lagi Dalam rumahku toh Bau tubuhmu Beberapa hari ke belakang Sudah menjelaskan Apa yang sebenarnya menimpa dirimu Naas Malam itu Rombongan Juragan Sugi Baru aja sampai tuh Di pekaraman rumah Yang barusan aja dibilang sama Juragan Sugi ke Itoh Ketika sampai Des Itu bau semerbak bunga Langsung menyambut Yang dimana Dia sama suami barunya itu Baru aja turun dari Satu kereta kencana tuh bro Dengan Dua kuda yang narik Dari depan kembang sirna Adalah rumah istri pertama aku Rukmini Sengaja aku siapkan ini Di belakang desa Istana untuk kamu Silahkan masuk Itoh Tunggu aku di kamar Ada hal yang perlu aku bicarakan Dengan jawir Hanya ini yang Ki jaga raksa titipkan Untuk juragan Tujuh hari Setelah kau Menyetupui istri mudamu itu Datanglah kembali Ingat Perjanjian Tetaplah perjanjian Jangan kaget Dia Akan terus bersama kamu Sugi Tidak usah kau balas Jawir Aku sendiri Anaknya akan menemui Ki jaga Tugasmu malam ini Dan berikutnya Memastikan Tidak ada orang Yang menemui Mak Ratna Dari situ Jawir cuma ngangguk Setelah itu Sudah balik badan Dan dia bilang tuh Ke rombongan yang Barusan nganterin Juragan Sugi sama Itoh Buat bubar Cabut lu semua Lalu si Jawir Pelan-pelan nutup tuh Pintu rumahnya Juragan Sugi Dan dia ngeluarin sesuatu Dari kantong celananya Kain hitam Yang ternyata Dipake buat Nutup kepala dia Sementara itu Di dalam rumah Megah itu Juragan Sugi Baru aja tuh Ngonci pintu kamar Wah disitu Juragan Sugi udah Gimana sih Malam pertama Gek kan udah Birahi banget Tanpa dia sadari Itoh ini ternyata bro Gak cuma ngeliat Ada Juragan Sugi disitu Tapi disitu Dia ngeliat Ada satu Bayangan lain Yang terus Ngedeket ke arah dia Itu siapa Itu siapa Juragan Bau kembangnya Semakin menyengat Berada dari dalam tubuh Kamu Aku suka Semua berjalan lancar Itoh Ketika badan Ketika badannya Juragan Sugi Sama Itoh Ada di atas ranjang Tiba-tiba Sosok laki-laki Mukanya rusak Dan terus Nguarin darah Berdiri tepat Di dekat pintu Lidahnya ngejulur Sambil terus Netesin darah Dan ngeliatin Ke arah Itoh Aku Ingin keturunan Anak lelaki Toh Akan segera Aku wujudkan Jika hari ini Kau tidak sadar juga Aku harus pergi Anak lelaki aku Johnny Pasti sudah menunggu Dimana ini Walungan Sirna Tidak jauh dari desa Kembang Sirna Tempat kamu berasal Gerakan saja tubuh kamu Seharusnya Apa yang sudah aku lakukan Akan membuat kamu mampu berdiri Aku tidak banyak waktu Setelah menolong kamu Ayo cepat keluar Gubuk ini akan rubuh Terakhir kali Laki-laki dengan kain hitam penutup wajah itu Memukulkan benda tumpul Lalu aku merasakan dingin sungai Setelah itu aku lupa semuanya Kamu siapa? Sarmadi Sarmadi Namaku mirip denganmu Mungkin Ini takdir Atau apalah Aku hanya menuntaskan wasiat bahwirya Pulanglah Temui Mak Ratna Tiga hari yang lalu Pernikahan Itoh dan Sugih Sudah berlangsung Sugih Harus memenuhi keinginannya Setelah sering keluar dan masuk Kedalam lewung Sirna Entah petaka dan bahaya apa Yang akan menyelimuti perempuan malam itu Tapi Yang harus kamu ketahui Suryadi Itoh Sejak menikah dengan Sugih Bukan lagi Itoh Yang kamu kenal dari kecil Apa yang harus aku lakukan? Bawa ini Campur seluruh bunga-bunga itu pada air Lalu masukkan ke dalam mulut Mak Ratna Sampai melewati tenggorokan Kalau bisa Lakukan juga kepada Itoh Aku bukan orang baik Tapi rasanya Setiap lelaki akan merasa sakit hati Ketika anak perempuan Diperlakukan tidak jauh seperti binatang Dan hanya Untuk melahirkan anak laki-laki Jadi kamu tahu juga Ulah siapa semua ini? Nanti Kita akan bertemu lagi Suryadi Dalam keadaan hidup Atau mati Lelaki bertopeng kain hitam itu Jawir namanya Anjir Sugih yang paling setia Bang Sugih Singkat cerita Sore harinya Suryadi Pergi itu bro Ke rumah panggungnya Mak Ratna Wah di dalam dirinya tuh Emosi udah Membarah Udah bener-bener gak bisa terbedung lagi Semenjak dia dapat informasi dari Si Sarmadi Sementara Tali golok yang ada di pinggang dia Dia ikat kenceng-kenceng tuh Siap-siap Kalau-kalau nanti di waktu depan Ini golok bakal dipake Jalan tuh Suryadi kan Sampai tiba-tiba Ada yang manggil Sur Suryadi Nih Rayu Ada apa nih Aku sudah mencarimu Suryadi Ke rumahmu Ada hal penting yang harus kamu tau Hal buruk malam itu terjadi sama saya nih Setelah itu Saya tau kalau Itoh sudah menikah Jika kau sekarang datang ke rumahnya Mak Ratna Itu adalah keputusan yang salah Rumah Mak Ratna Sekarang dijaga oleh anak buahnya Jawir Itoh tinggal di rumahnya Sugih di belakang sana Dan warga desa semua Sudah di bawah kuasa Sugih Di malam pesta penikahan dengan Itoh Hanya kau Aku Dan Mak Ratna Juga mungkin istri pertamanya Sugih Buruk mini yang tidak mau makan jamuan makan dan minuman Semua tidak ada yang peduli dengan Mak Ratna Dan nyawamu Dihargai sangat mahal oleh Sugih Kalau kamu berani menemui Itoh Tapi nih Aku Jangan sekarang Menemui Mak Ratna Saat malam hari Semua bisa terjadi Selalu ada kesempatan Dan anak buah Jawir Pasti akan lengah Malam kemarin Aku sudah menemui Mak Ratna Dia hanya terkapar Kaku Aku tahu Apa yang diperbuat Sugih Itu benar-benar keji Temui saja aku malam nanti Dari waktu maghrib selesai Meja makan Di rumah mewahnya Sugih Kastaji Itu udah penuh bro Sama makaran Makanan Lezatos Kemewahan di meja makan itu Bertambah juga Ketika si Itoh Adep-adepan nih Sama Nggak lain Dan nggak bukan Istri pertamanya Sugih Yaitu Bu Rukmini Ibu harus ajarkan Itoh Menjadi istri yang baik Dan penurut Saya mau merokok Dengan Jawir di depan Nanti malam Nih Midah Akan aku pindahkan Ke rumah ini Untuk menemani Itoh Disitu Bu Rukmini Cuma ngangguk Mencoba memahami Apa kemauan si suami Meskipun Dia ini mesti nutupin Rasa kaget Soal kepindahannya Nih Midah Yang dimana Nih Midah ini Udah nomenin dia Belum selama kurang lebih 15 tahun Semenjak Buruk Mini ini Dinikahi pertama kali Sama Sugih Jujur Bu Aku minta maaf Semua ini Kemahuannya juragan Sudah Itoh Tidak apa-apa Kita perempuan Bisa apa memang Aku sudah tahu Sejak pertama Sugih Mengutarakan Niatnya ingin Menikahimu Dua tahun lalu Sejak saat itu juga Aku tidak punya Pilihan Toh Sugih Suami kita Sejak dulu Penuh ambisi Soal keinginan dia Mendapatkan Anak lelaki Dan itu wajar Sudah tidak terhitung Kabar perempuan Simpanan Sampai ke Teringaku Toh Mungkin dengan Menikahi kamu Tidak ada lagi Perempuan dengan Nasib malang Yang hanya Ditiduri oleh Suami kita Asal kamu tahu Kekayaan Kekuasaan Dan segala Usahanya itu Adalah untuk Mendukung Apapun yang dia mau Termasuk Mempersunting kamu Menjadi istrinya Maaf juragan Ada apa jawir Raut wajahmu Seperti ketakutan Sekali Ini juragan Anak buah Kijaga Barusan menemui saya Malam ini Saya ada tugas Namun Tidak tahu Tujuannya untuk apa Hanya tertulis Nama ini Dan Kijaga Menyuruh juragan Juga untuk Membacanya Ketika sobekan kertas Dari jawir itu Dikasih Ke juragan Sugih Disitu kaget lah Juragan Sugih Karena disitu Dia ngeliat Tulisan nama Sama coretan Dari darah Yang dia udah tahu nih Maksud sama artinya Juragan Sugih langsung Ambil kertas itu Dia pegang Sambil tangan Tugudu gemeteran Parah Apa yang sudah Orang ini lakukan Suami dia Sudah mati Apa itu Belum cukup Dia janji Dulu sama aku Berarti itu Cuma sia-sia Bercuma Aku kasih ampunan Habis itu Kertas yang dipegang Itu langsung Diremes Ngeliat Kelakuan juragan Sugih yang tiba-tiba Begitu Sontak Itoh sama Buruk Mini Kaget Lalu Tangannya Buruk Mini Yang dari tadi Megangin tangannya Itoh Agak ditarik begini Terus nih Si Buruk Mini Ini ngedeket Dan dia ngebisikin Sesuatu ke Itoh Hati-hati Jaga dirimu Baik-baik Itoh Lakukan Baik juragan Sebelum Nibina datang Air dalam wadah Penuh bunga Pemberian anak buah Kijaga Sudah kusiapkan Di belakang Waktu awal Pergantian sore Menuju malam Adalah yang terbaik Aku tahu Lain waktu Mungkin aku juga Akan menginap Di rumah ini Sugih Seharusnya kamu senang Kedua istri kamu ini Akur Dan ingin tinggal Satu rumah Tentu Ibu bisa menginap Kapan saja Tapi tidak Untuk malam ini Memang sudah Dalam pengaruh Gak lama dari situ Akhirnya Buruk Mini Pergini sama si Jawir Pas pintu rumah itu Udah ditutup sama Jawir Jodokan Sugih Langsung narik Tangannya Itoh Ngajak dia Buat mandi bro Mandi di teras Salaman belakang Disana Udah ada Gentong coklat Yang terbuat Dari tanah liat Yang isinya itu Air yang ditaburin Kembang-kembang Apa ini perlu Juragan Hanya bagian Dari kebiasaan Aku saja Itoh Lihat saja itu Tidak lebih dari Bunga-bunga yang akan Meresap ke kulitmu Itu Akan membuatmu Semakin harum Agar kita bisa Melewati malam ini Jauh lebih lama Dari malam pertama kita Di atas ranjang Udah lah Disitu mereka Mandi bareng Ya kan Si Itoh Diguyurin Itu pake air Juragan Sugih Perhatiin tuh kan Badannya si Itoh Disini Tiba-tiba dia kaget Karena dia ngeliat Bukan hanya Itoh disitu Tapi ada Satu bayangan lain Dalam hati dia Bilangan Wah Sudah datang Ternyata Habis itu Si juragan Sugih ini Langsung ngucapin Kayak semacam mantra Gitu lah Sambil terus Ngeguyur Badannya si Itoh Dan singkat cerita Kelar mandi Entahlah mandi ritual itu ya Si Itoh langsung dibawa Masuk nih ke dalam kamar Yang dimana Masuk ke dalam kamar Ternyata disitu Udah ada Seorang kakek-kakek Badannya bungkuk tuh Lagi berdiri Di pinggir ranjang Kenapa harus Lu makai ini Hanya syarat Sudah Kamu ikuti saja Kemawan aku Habis itu Juragan Sugih Langsung nutup Matanya si Itoh itu Pake kain merah Lalu Dalam keadaan Kedua mata tertutup Disitu Itoh Ngerasa bro Kalo Badannya itu Diusap-usap Begini Tapi kok Beda Ini bukan tangannya Juragan Sugih Sekarang tangannya itu Kasar banget Dan beberapa kali Si Itoh ini Nyium bau amis Dari cairan Yang dicipratin Ke badannya dia Habis itu Si Itoh ini Sama sekali Gak ngedenger lagi Suaranya Juragan Sugih Yang dia rasain itu Cuma tangan kasar itu Musap-ngusap Badan dia Terus ngebuka kain jarik Yang dipake sama si Itoh tuh Lalu Laki-laki tua Yang agak bungkuk tadi Dia senyum Dan ngasih perintah Ke satu bayangan hitam Yang berdiri Di deket situ Dan ketika bayangan itu Menglewati meja rias Yang ada cerminnya Nah di pantulan cermin itu Kelihatan sosok laki-laki Badannya gede Mukanya hitam Hancur Jalannya agak bungkuk Gak punya rambut bro Botak pelontos Tapi Dari kepala pelontos dia itu Keluar Dua tanduk Hitam kecil Dan mulutnya ngangak Lidahnya ngejulur Ngeluarin cairan warna hitam Nikmati Persembahanku Kakek-kakek Bernama Ki Jaga ini Neliatin apa yang ada Dalam cermin itu Dia juga udah mastiin Kalo si Itoh ini Adalah sebuah persembahan Yang paling sempurna lah Buat entah siapa sosok ini Gak lama kemudian Sosok itu Mulai Maaf nih ya Ngejamah badannya Itoh Pas lagi kayak gitu Ini sosok tiba-tiba ngelirik bro Ke arahnya si Ki Jaga Disini Ki Jaga langsung ngerti Kalo lirikan itu adalah kode Dan dia pun langsung Keluar kamar Ki Diam Sugih Ini bagian dari Kesepakatan Apa ini alasan Ki Jaga datang Sebelum tujuh hari Aku berkunjung Kedalam lewong sirna Lalu memberikan perintah Kepada jawir Bukan aku yang ingin Datang ke rumah ini Melainkan karena Itoh Nurasi Memang sempurna Mas Sugih Kau wajar memilikinya Begitu juga denganku Dan orang-orang Menghalangi tujuan kita Hanya kematian Yang akan bersama mereka Itoh akan memenuhi keinginan kamu Juga keinginanku Kekayaan yang jauh lebih berkali lipat Dan keturunan yang kamu impikan Akan segera terwujud Perempuan dengan kelahiran satu suruh Seperti Itoh Akan terbalut jiwanya dengan susah Tapi jangan salah Tapi jangan salah Sekalinya perempuan itu terkena Balut jiwo Maka riwayatnya akan Tamat Dia Sangat menyukai istri kamu Sugi Baru kali ini Persembahannya Begitu sempurna Keadaan di rumah jurangan Sugi Berbeda nih Sama apa yang terjadi Di halaman rumahnya Maratna Di halaman rumahnya Maratna Dua anak buahnya jawir Itu lagi jaga bro Cuma mereka ini lagi pada mabok Lagi pada kobam Sudah kau pastikan Keadaan nenek tua itu Mungkin mati Kamarnya sudah aku kunci Bagus Jawir malam ini Tidak akan berkunjung kesini Kita bisa sedikit lega Agar tidak sering melihat Mayat hidup itu Lagi pula Apa yang dapat diperbuat Maratna Dia tinggal menunggu mati Atau kita yang dihabisi Tapi kita perlu sesekali melihat Keadaan si nenek tua itu Di dalam kamar Tanpa mereka sadari Dari jarak yang lumayan deket Di balik pohon yang ada Di deket rumahnya Maratna Udah ada Suryadi Yang lagi ngintip disitu Dia nunggu nih Nyari momen yang tepat Buat beraksi Dan singkat cerita Ketika udah dapet momennya Dia mulai jalan nih Pelan-pelan Ke arah samping Rumahnya Maratna Tujuan dia adalah Salah satu jendela kamar Yang ada di rumah itu Dia hati-hati banget tuh Berusaha supaya Langkah dia gak ketahuan Sama anak buahnya Jawir Ketika sampai di jendela itu Dia keluarin goloknya Dia congkel tuh jendelanya Tak Dibuka Dia masuk lah Lewat jendela itu Mak Ini aku Aku Sulit Bicara Sur Jangan dulu bicara Aku gak punya banyak waktu Diam mak Pandangan matanya Suryadi Langsung ngarah nih Ke satu teko Dari aluminium Yang ada di ujung kasur Gak pake mikir panjang Dia mulai bergerak Ke arah situ Terus Di dalam kantong Celananya Suryadi Dia ngeluarin Kain hitam Yang isinya itu adalah Bunga kering Dari Sarmadi Bunga-bunga yang Suryadi gak tau Jenisnya apa Setengahnya dia campurin tuh Kedalam wadah teko Nah ketika air itu Dikasihin ke Mak Ratna Mak Ratna langsung Mual parah disitu Dia pengen muntah banget Disitu Suryadi bilang Udah muntahin aja mak Dua anak buah jawit depan Udah mabok Mereka gak bakal denger Ketika Mak Ratna muntah gitu ya He Lo mau tau apa yang keluar Darah sama belatung Suryadi kasih lagi air itu Dia minum lagi Muntah lagi Sampai Mak Ratna ini lemes Nah dalam keadaan Lemes kayak begitu Mak Ratna penasaran Dia nanya ke Suryadi Gimana caranya dia bisa Bawa minuman itu Sampai ke Mak Ratna Langsung aja Suryadi jelasin nih Apa yang udah dia alamin Beberapa hari yang lalu Dan juga Dia cerita juga Soal pertemuan dia Sama seseorang yang bernama Sarmadi Disitu Suryadi ngeliat Ada satu botol Isinya obat Disamping Mak Ratna tidur Ditanyalah sama Suryadi Mak Ini obat apa Obat dari Sugih Agar aku mati Mak minum obat itu Kalau aku minum obat itu Malam ini kamu tidak akan berbicara dengan aku Setiap anak buah jawir Memaksa aku minum pil itu Termasuk Itoh Sebelum dia dinikahi Sugih Tapi Pil itu tidak aku telan Aku paksa keluar dari mulut Dan aku simpan semuanya disini Aku tidak yakin mak Memberikan restu untuk Itoh Sugih Mendatangi lelaki tua Di dalam lewong sirna Untuk mendapatkan Itoh Dan kamu tahu Lelaki-elaki tua yang datangi Sugih Bapaknya siapa? Siapa mak? Katakan Bapaknya Sarmadi Namanya Ki Jaga Raksa Yang Sugih Temui Adalah keluarga orang sakti Dukun Dan hanya ada satu cara Yang dapat melepaskan Itoh Dari balut Jiwo Ki Jaga Katakan mak Apa? Aku sudah tahu Ini semua kelakuan Biadab Sugih Hanya Ni Rahayu Yang mengetahui tentang semua itu Dan dia berjanji Kemarin malam Akan memberitahu Orang yang tepat Orang itu Adalah kamu Temui dia sur Dia sudah pernah mengalami Sejak suaminya mati Di tangan Sugih Akibat urusan bisnis Dan itulah Ki Jaga Bahkan Sarmadi Tidak mengetahui Ulah bapaknya itu Itulah kenapa Mbak Wirya Bisa berjumpa Dengan Sarmadi Ketika dia mau sembuh Dia menemui Ki Jaga Tapi Dia malah mati Pergi Sur Itu pasti Jawir Jepat pergi Suryadi Bukannya langsung Buru-buru keluar dari jendela Dia malah nutup jendela Sama beresin teko Dan Ngeberesin Kain lak Bekas muntahannya Si Ma'ratna tuh Gak lama Suara gembok kebuka Disitu Suryadi Langsung ngumpet Di balik pintu Sambil Pegang goloknya dia tuh Siap-siap Buat ngebacoks Yang masuk Gak lama Salah satu Anak buahnya Jawir Masuk tuh Sambil teriak Woi Nenek tua Kau harus minum obat Anak buahnya Jawir ini Masuk dalam kamar Terus ngambil botol obat Yang isinya pil-pil itu Sementara Mak Ratna disitu Cuma diem aja tuh Sambil melotet Ke arahnya Suryadi Disitu anak buahnya Jawir Ngebuka paksa Mulutnya Mak Ratna Disitulah Suryadi Langsung bertindak Plak Dipukul sama dia Pakai gagang itu Gagang golok Kepalanya si anak buahnya Jawir ini Dan disitu Doi langsung pingsan Tapi disitu Mak Ratna Takut bro Dia takut Kalo sampe Si Suryadi ini Ngehabisin Anak buahnya Jawir Jangan Sur Aku tidak akan mati Aku hanya dijadikan alat Untuk itoh Oleh Sugih Kalo kau menghabisi Anak buah Jawir Semua akan kacau Aku akan menemui Nirahayu malam ini Sambil membereskan Orang ini Yang aku ingat Ikut menghajarku Malam itu Mak Temui lagi aku Ketika malam Ketika pintu jendela Tidak terkunci Itu tanda Semuanya aman Aku Akan tetap Berbura-bura sakit Abis ngomong gitu Suryadi seret tuh Badan anak buahnya Jawir Yang pingsan ini Keluar Gak lupa Suryadi tutup dulu Pintunya Mak Ratna Kan dikunci sama dia Suryadi ngebawa si Orang ini Ke arah hutan tuh Hati-hati banget tuh Supaya gak ninggalin jejak Ternyata Si Suryadi ini Narik si anak buahnya Jawir ini Menuju ke rumahnya Nirahayu Nah ketika lagi nyeret gitu Di tengah-tengah perjalanan Suryadi ini ketemu Sama satu orang laki-laki Yang udah berdiri Di deket poon Tidak usah kaget Aku sengaja menunggumu Kalau aku ingin menghabisi sugi Tidak perlu menunggu waktu Dan coba kamu pikir Seorang bahwiria Percaya kepadaku Apa kurang Pertolonganku padamu Di sungai itu Aku punya rencana Untuk sama-sama Melamatkan itu Kalau kau serahkan Anak buah sugi itu Kepadaku Aku akan jaga Mak Ratna Baik Aku harus menemui Nirahayu Dan berusaha memastikan Bunga kering ini Menyatu dengan air Agar itu dapat Meminumnya Aku hanya memberikan saran Dia hilang tuh Di telan kegelapan Sarmadi Ngeliatin aja tuh Jasad dari anak buahnya Si Jawir ini Dan dia bilang Sudah waktunya Pertukaran kepala dan nekorak itu terjadi Dia harus kembali pada tempatnya Gak lama Samardi langsung tuh Narik ke belakang Kepala anak buahnya Juragan Sugih Dan bagian punggungnya itu Ditahan Pakai kedua kakinya Si Sarmadi Bisa bayangin gak Habis itu Sarmadi ngedongak nih Ke atas langit Sambil ngucapin sesuatu Di dalam hati Habis itu Dia keluarin golok Dia Singkat cerita Sampainya Suryadi Di rumahnya Nih Rahayu Dari halaman yang luas Dia ngeliat bro Pintu rumahnya Nih Rahayu Kebuka Pelan-pelan Dia jalan ke arah situ Sambil mastiin Kalau gak ada yang ngeliatin Atau ngikutin dia Singkat cerita Ketika Suryadi masuk Ke dalam rumahnya Nih Rahayu Disitu dia gak nemuin Nih Rahayu Rumah itu Sepi Kosong Suryadi Coba liat kesekitaran kan Coba Nyari dimana Nih Rahayu Gak lama Dia ngedenger suara nih Dari arah dapur Yaudah Suryadi jalan nih ke arah dapur kan Tek 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 Sampai di dapur Bener aja Dia ngeliat sini Nih Rahayu ini Udah nyain dari tembok Sambil tangannya itu Udah megang pisau Yang nancep di leher dia Ngeliat itu Sontak Suryadi kaget Dia marah malam itu Kenapa Nih Rahayu sampe mati Sampe udah ngabisin gitu kan Tapi Selang beberapa detik kemudian Dari arah pintu dapur yang kebuka Suryadi ngeliat Di lantai itu ada jejak langkah tanah merah Yang ngebuat dia sontak langsung lari ke arah pintu Ternyata disitu Suryadi ngeliat Ada seseorang Pake baju hitam Sama penutup kepala warna hitam Yang lagi jalan pelan tuh Sambil ngelap tangan dia yang penuh darah Pas Suryadi mau ngejar orang itu Tiba-tiba Ada suara dari belakang Srek 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 Sontak Suryadi nengok Disitu ternyata Udah ada sosok perempuan Rambutnya panjang Nutupin muka Sosok ini Ada di deket jasad Nih Rahayu Dan lu mau tau apa yang sosok ini lakuin Pake lidah dia yang panjang Dia lagi ngejilatin darah yang keluar dari leheran Nih Rahayu Dia makananku Setiap darahnya Adalah sajian yang dipersembahkan untukku Itoh Oke temen-temen Itulah tadi part 2 dari Kampung Jabomai Season 4 Apa yang bakal terjadi sama Suryadi nih bro Ketika dia melihat Kalau yang menjilat leheran Nih Rahayu Itu ternyata adalah Itoh Ada apa sama Itoh sebenarnya Tonton di part selanjutnya Oke sebelum kita berbisa Jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang channel ini Supaya kalian gak ketinggalan Part selanjutnya dari cerita ini Gua Joe See you on the next part Sub indo by broth3rmax